Apa sih penghasilan seorang drummer dalam sebulan? Hai, saya Yo Iqbal. Umur saya 30 tahun. Saya adalah drummer dan content creator. Dulu ambil jurusan kuliah apa dan gimana? Dulu nggak kuliah dan tidak mengambil jurusan apa-apa. Perjalanan buat menjadi seorang drummer tuh kayak gimana sih? Yang pastinya butuh latihan. Karena latihan itu penting ya. Untuk mengasah skill untuk menjadi seorang drummer dan kemudian bisa berkarir. Gue dulu sekolah musik, belajar sama drummer-drumer yang gue idolakan. Terus setelah itu gue nongkrong untuk mendapatkan circle temen-temen yang ada di industri musik. Seperti apa sih pekerjaan sehari-hari sebagai seorang drummer tuh? Manggung. Terus rekaman, latihan. Latihannya bisa latihan sendiri, bisa latihan bareng band. Berapa gaji seorang drummer dalam sebulan? Wow! Jangan sampai kalian pingsan gue sebutkan ini. Ya tergantung sih, tergantung drummernya. Ini gue pribadi ya? Wah, kalo gue 2 digit lah dalam sebulan. Kalo lagi full banget, bisa 3 digit. Digitnya doang tadi. Senang banget. Jadi seorang drummer itu yang pertama impian gue dari kecil dan akhirnya bisa tercapai. Yang kedua, itu udah jadi passion ya. Jadi mau secapek apapun, mau sejenuh apapun, mau selelah apapun. Itu gak berasa semualah pokoknya. Tips buat orang-orang yang pengen menjadi seorang drummer. Tipsnya, latihan sekali lagi. Terus latihan, latihan dan latihan. Jangan lupa juga bisa mengenal sama orang yang ada di industri-nya tersebut. Dan satu lagi sih yang paling penting, attitude harus humble. Kayak gue. Konsultasiin minat jurusan dan karir kamu bareng orang-orang hebat kayak Bang Yo Iqbal di Konsela. Nah berikutnya mau bedah profesi apa lagi? Langsung aja komen di bawah ya. Bisa langsung subscribe ke Youtubenya Drum and Drum.